Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Kita sebagai petani jagung Tentunya banyak kendala baik itu hama ataupun penyakit Terutama pada penyakit bulai Ini penyakit bulai seakan menjadi momok bagi kita Karena ketika tanaman jagung sudah dikena bulai Maka sulit untuk bisa dipelihara sampai bisa berbuah Karena pengaruh dari bulai ini akan mengakibatkan buah ini Buah ini akan gosong ataupun tidak berproduksi dengan baik Sehingga kita membutuhkan bagaimana perlakuan-perlakuan supaya tidak terkena Tidak terkena penyakit bulai Karena bulai ini dalam radius 100 meter ini bisa menular Karena bulai ini berupa sepora Jadi sepora ketika apalagi didukung oleh arah angin Misalnya arah angin ke selatan Terus di selatannya ada jagung yang baru tanam Sedangkan di sini kena bulai Ini dipastikan jagung yang baru tanam di daerah selatan ini Ini bisa tertular Karena dalam radius 100 meter Ini bisa menularkan Karena angin ini bisa membawa sepora Dan bisa menularkan pada jagung yang baru tanam Nah untuk itu Kita Menggunakan perlakuan jakabah Kita sudah di share di beberapa video sebelumnya Saya sudah memberi tutorial cara membuat fuka Fungi sida kapur gamping dan bagaimana cara membuat jakabah Nah dengan perpaduan antara fuka dan jakabah Ini bisa menanggulangi Bisa menanggulangi penyakit bulai Apalagi kita perlakukan mulai sejak dini Maka ini bisa dicegah Jakabah fuka ini bukan cuma bisa mencegah Tapi bisa menyembuhkan Mari kita ikuti Apa yang saya lakukan Mengenai perlakuan jagung Sejak usia 7 hari setelah tanam ini Diperlakukan atau perlakuan Ada perlakuan cara penanggulangan bulai Mari kita ikuti Ini fuka di make dengan jakabah Untuk penanggulangan bulai pada jagung Syaratnya ketika jagung masih usia 7 hari atau 8 hari Kita semprot menggunakan fuka atau yang di make dengan jakabah Nah seperti ini Kondisi jagungnya yang harus ditanggulangi Ini syarat utama untuk penanggulangan bulai Itu diusahakan nyemprotnya pada usia 7 atau 8 hari Itu disemprot pakai fuka dan jakabah Nah untuk selanjutnya misalnya serangan di lokasi itu sangat banyak Misalnya kanan kiri sawahnya itu banyak yang kena jamur bulai Sebaiknya penyemprotan itu dilakukan 2 kali Pertama pada usia 7 hari Yang kedua Semprot atau spray pada usia 12 atau sampai 14 hari setelah tanam Kalau lebih dari usia itu berarti itu sudah telat cara penyemprotannya Penyemprotan sebaiknya dilakukan seperti ini Ambil jarak satu-satu saja supaya tidak tercecer Begini Dan spearnya ini menggunakan yang sedikit lubang supaya tidak terlalu boros Begini caranya Penyemprotan Fuka dan jakabah untuk penanggulangan Bulai Dengan cara ini juga sebenarnya tidak apa-apa Sedikit boros Tapi kalau obatnya ini membuat sendiri Kita tetap irit Nah ketika kita sudah menyemprot Tapi Ada sebagian masih kena Bulai Kita jangan khawatir karena Jakabah Fuka ini bisa Menyembuhkan Ada hal yang menarik ketika Setelah aplikasi Jakabah sama Fuka Ternyata Jagong yang sudah kena bulai ini Alhamdulillah sudah sembuh Ini Pupusnya sudah hijau Pupusnya sudah hijau Ini pertanda bahwa Penyakit bulai sudah sembuh Ini berkat Fuka dan jakabah Ini Ini yang kena Kena Bulai Nah sekarang Sudah sembuh Ini contohnya Buktinya Daun pupusnya ini sudah hijau Alhamdulillah Ini lagi Ini yang kena Bulai Sekarang Pupusnya sudah hijau Pupusnya sudah hijau Ini pertanda bahwa Bulainya ini sudah sembuh Ini lagi Sekarang Pupusnya Sudah hijau Akan saya Ini di zoom Ini buktinya Bulai Kena bulai Kena bulai Sekarang sembuh Bulai Sembuh Bulai Sembuh Ini lagi Ini lagi Lihat Ini lagi Bulai Alhamdulillah Sudah sembuh Selain kita Memperlakukan Jakabah Fuka Sebaiknya Misalnya Di dalam Di lokasi Anda Misalnya Ada Di kanan kiri Lokasi Anda Misalnya Sudah banyak Terserang Bulai Misalnya Ini Diusahakan Jangan Memupuk Menggunakan Uria Nah ketika Dipupuk Uria Tanah itu Akan Asam Ketika Dalam Kondisi Asam Jamur Seperti Penyakit Bulai Ini Juga akan Suka Di tempat Tempat Asam Makanya Pemupukannya Itu Menggunakan ZA Saja Bisa Dicampur Ponska Seperti Punyaan Saya Ini Saya Menggunakan Ponska Sama ZA Tidak Menggunakan Uria Itu Salah Satu Cara Supaya Terhindar Dari Penyakit Bulai Untuk Dosis Ini Fuka Atau Fungisida Kapur Gamping Ini Dua Gelas Per Tengki Sedangkan Jakaba Juga Dua Gelas Per Tengki Ini Gelas Aqua Berarti 200 ml Kalau Dua Berarti 400 ml Per Tengki Ini Untuk Penanggulangan Bulai Pada Tanaman Jagung Jakaba Dicampur Dengan Fuka Penggunaan Fuka Ini Saya Cairkan Seperti Ini Dicairkan Menggunakan Cairan Misalnya Mau Menggunakan Kapur Gamping Ataupun Fuka Itu Yang Kental Juga Bisa Kalau Menggunakan Yang Kental Cukup Menggunakan Satu Sendok Pertangki Ini Sudah Cukup Untuk Penanggulangan Bulai Karena Tempo Dulu Saya Memberikan Tutorial Cara Menggunakan Yang Kental Ini Ini Sama Sama Bisa Menggunakan Cara Dicairkan Seperti Ini Dengan Dosis 2 gelas Pertangki Atau Menggunakan Endapannya Kapur Gampingnya Itu Dicairkan Kalau Itu Menggunakan Satu Sendok Pertangki Saja Sudah Cukup Terserah Mau Pilih Yang Mana Karena Kalau Misalnya Luasan Luasan Itu Lahannya Itu Luas Tentu Menggunakan Cairan Ini Agak Ribet Jika Dibawa Ke Sawah Kalau Misalnya Mau Aplikasi Tanaman Jagung Yang Sudah Satu Hektar Atau 2 Hektar Ini Sebaiknya Menggunakan Yang Kental Saja Supaya Membawa Ke Lahan Itu Tidak Ribet Pakai Yang Kental Saja Satu Sendok Pertangki Sama Saja Ini Saya Menggunakan Dua Cara Cara Yang Kental Dan Cara Yang Cair Saja Banda Terima kasih telah menonton